Jalur langit itu nggak bikin kita apes, nggak bikin kita itu susah, nggak bikin kita sengsara, nggak Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang riado, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah Masih dikasih kesempatan sama Allah buat nyapa teman-teman dan sharing di channel Youtube ini Dan buat kalian yang baru gabung, nggak gitu ya, selamat datang, kenalin aku Ovi Jadi di Youtube ini tuh lebih banyak ngebahas tentang jalur langit ataupun riado Kalian juga bisa silaturahmi dulu ya ke Instagram ataupun TikTok aku, ini dia Jadi disana aku tuh sering banget nge-share tentang testimoni teman-teman yang udah menjalankan riado E40H Terus ada juga tips-tips seputar jalur langit Jadi teman-teman bisa lihat, siapa tau jadi booster teman-teman ya, makin semangat riadohnya Oke, jadi hari ini aku itu mau sharing ya tentang jalur langit yang lagi ngetrend sekarang Bahkan di TikTok itu banyak banget seliweran tentang jalur langit Tapi sayangnya ya beberapa hari kemarin itu ada yang viral tentang jalur langit kok malah apes kayak gitu ya Maksudnya, ada nih videonya nanti aku taruh disini ya Nanti teman-teman bisa lihat sendiri disitu tuh banyak banget cerita pengalaman tentang jalur langit ya Contohnya di video ini, dia itu cerita kalau nangis-nangis sama Allah kayak gitu ya Doa sama Allah, minta dimudahkan sama urusannya, terus minta dinaikkan derajat Gak lama kemudian, ternyata kecelakaan jatuh dari motor anak sakit katanya Mau heran tapi ini jalur langit Ini salah satu contoh video aja, tapi pas waktu aku lihat ya Memang kebanyakan ceritanya tuh kayak serem-serem gak gitu teman-teman Ada yang bilang kemarin minta doa sama Allah untuk suaminya Kayak gitu tiba-tiba suaminya ketahuan selingkuh lah Cerita-cerita horror ya tentang jalur langit ini Dan gak heran juga sih banyak yang komen Bahkan bilang kayak gini Iya nih kayaknya aku udah ragu sama jalur langit Takut-takut mau doa macem-macem sama Allah Terus takut mau jalanin riadoh W40H Takut salah doa Terus tiba-tiba bukannya malah ditambah rezekinya makin serat kayak gitu Terus ada juga yang bilang kemarin minta doa sama Allah dilunaskan hutang Tapi ternyata malah dibanyakin hutangnya Seakan-akan jalur langit tuh serem dan menakutkan Keramat kayak gitu ya Yang bener-bener harus siap bener ya Kalau gak siap jangan coba-coba deh kamu ngikutin jalur langit kayak gitu Karena kalau seandainya salah doa dikit aja Kamu pasti bakalan dapet kecelakaan kayak gitu ya Atau ujian atau apes lah atau apa Intinya teman-teman yang melaksanakan jalur langit itu harus tahu yang namanya konsep doa Jadi doa itu kan ada tiga konsep ya Yang sering banget aku jelaskan di video aku di Youtube aku ini Yang pertama doa kalau seandainya kita gak dikabulkan di dunia itu bakal jadi poin pahala di akhirat kayak gitu ya Yang namanya doa itu gak ada yang gak diterima pasti diterima Kalau gak diterima di dunia misalnya gak diwujudkan di dunia Ya dia tuh bakalan jadi poin kita nanti atau pahala kita nanti di akhirat Yang kedua kalau seandainya kita beruntung kayak gitu ya Ya bakal diwujudkan sama Allah sesuai dengan harapan kita sesuai dengan ekspektasi kan Misalnya kamu minta pekerjaan di perusahaan A Ternyata Allah ridho akhirnya yaudah kamu beneran keterima di perusahaan A Nah itu konsep doa yang kedua Konsep doa yang ketiga adalah kalau seandainya memang gak dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta Maka Allah akan ganti dengan doa yang jauh lebih baik kayak gitu Misalnya kamu minta A kayak gitu ya Ternyata Allah kasih B Tapi yakin kalau B ini tuh pilihan Allah yang terbaik Nah itu yang harus dipahami lagi nih ya masalah doa Doa itu akan dikabul sama Allah ada dua cara Yang pertama mungkin ujiannya dulu yang datang setelah itu Allah kabulkan Terus yang kedua nikmatnya dulu yang Allah kasih Misalnya hajat kita dikabulkan kayak gitu ya Dikabul sama Allah eh setelah itu kita dapat ujian Nah ini yang namanya prosesnya doa Jadi teman-teman harus sadar dulu nih keduanya Mungkin ya yang kemarin viral tentang jalur langit di uji dulu sama Allah Itu masuk di kategori satu tadi Yang A tadi ujiannya dulu Allah kasih setelah itu hajatnya Nah kalau aku sendiri ya ini cerita pengalamanku sendiri Riada W40H itu memang nikmatnya dulu yang Allah kasih Rejekinya dulu yang Allah kasih Di awal-awal riada W40H di tahun pertama sama di tahun kedua Alhamdulillah itu rejeki ngalir banyak kayak gitu ya Dibukakan satu-satu Tek 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 rejekinya dari Allah Dari pintu manapun dibuka sama Allah semuanya Aku punya hajat A Allah kasih cepat kayak gitu Dua bulan tiga bulan Aku minta B Allah kasih cepat Gak nyampe cuman setengah tahun itu langsung dikabul sama Allah Tapi teman-teman di tahun ketiga nih baru ujiannya datang Salah satu contohnya ya Ini aku udah biasa aja karena udah Alhamdulillah udah bisa ngelewatin kayak gitu ya Kalau awal-awal sih memang sedih Singkatnya kayak gini ya Aku bersingkat aja ceritanya Karena gak mau terlalu ngebahas ini Jadi di tahun kemarin di tahun ketiga Riada W40H aku tuh kehilangan tiga anggota keluarga Nah tiga anggota keluarga ini Dia tuh gak sakit apa-apa teman-teman Jadi tiba-tiba aja meninggal kayak gitu Tiba-tiba aja wafat Dan dalam waktu yang bersamaan Anggota yang pertama ya Keluarga ku yang pertama ini meninggal ya Terus 40 harinya baru yang kedua Terus dapat 40 harinya lagi baru yang ketiga Dan itu anggota keluarga yang benar-benar intinya kayak gitu ya Tepatnya bapakku, iparku, dan pak adeku Dan ini adalah orang-orang yang sangat penting lah dalam keluarga aku Tinggal dalam satu rumah Dan ketiga-tiganya itu meninggal dalam waktu yang bersamaan Dan cowok-cowok semua pula kayak gitu Jadi di rumahku sekarang tuh tinggal cewek-cewek aja Yang dibesuki ya Karena aku sekarang tinggalnya di Malang Kamu bisa bayangkan aja ya Keluarga ku itu kan keluarga besar Anggaplah seperti kayak keluarga cemara Aku kalau bilang sih keluarga cemara Karena lengkap semuanya Tiba-tiba di tahun ketiga aku riadowin 40 has Satu persatu Allah ambil orang yang aku sayang Kayak gitu ya Dan itu ketiga-tiganya Figur seorang bapak lah buat aku Iparku itu sebagai bapakku juga Bapakku yang gak ada Terus pak adeku juga gak ada Yang ditambah lagi nih satu lagi Ponaanku cowok juga gak ada kayak gitu Dan itu benar-benar buat aku sampai awal ya Tau pas kejadian itu Sumpah aku tuh benar Yang dibuat trauma Trauma sih iya Cuman Alhamdulillahnya Karena W40H ini Aku tuh sedihnya gak terlalu lama teman-teman Karena aku tahu Semua yang kita punya sekarang Itu adalah punya Allah Tapi apakah aku marah sama Allah? Enggak Aku gak marah sama Allah Alhamdulillah ya Dengan jalur langit aku Riadowin 40 has Ini benar-benar ngebantu aku Cepat sembuhnya kayak gitu Aku gak bisa bayangkan Kalau seandainya aku gak kenal Riadowin 40 has Aku gak kenal yang namanya solawat Aku gak kenal yang namanya jalur langit Aku gak bakalan bisa Setegar sampai saat ini kayak gitu Sedih udah pasti Sedih Tapi gak lama teman-teman Karena dengan riadowin Riadowin yang aku jalanin Itu kayak ngasih sesuatu apa ya Kekuatan kayak gitu loh Ini Alhamdulillah banget ya Riadowin 40 has Ini buat aku kayak semangat Menjalankan ibadah-ibadah lainnya Teman-teman Kecilnya ya Sebelum riadowin 40 has Yang namanya solawat Aku gak pernah on time Pasti molor-molor Dimolor-molorin Di akhir waktu Kayak gitu loh Pas riadowin 40 has Karena aku kepingin Riadowin 40 has Riadowin 40 has Ini dipermudah Kayak gitu ya Cepat dikoblinya sama Allah Jadi aku memperbaiki itu Satu-satu Mulai dari solawat Yang awalnya molor-molor Terus on time Yang awalnya Ngaji jarang Alhamdulillah Dengan riadowin 40 has Setelah ngaji Yasin waqiah Aku langsung Ngaji Surat yang lain Kayak gitu Yang awalnya Hajatnya cuman dunia 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 Kayak gitu ya Di tahun pertama Itu dunia 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 Doanya Alhamdulillah Alhamdulillah Di tahun kedua Dan di tahun ketiga Kayak Dimudahkan Oh iya Selama ini aku kok Cuman doanya dunia aja Akhiratnya Gimana Nah itu Cikal bakalnya Aku tuh Tertarik Kayak gitu Belajar yang namanya Alam akhirat Oh ternyata Kayak gini ya Setelah kita wafat Pasti bakal ngelewatin Kehidupan Kehidupan Kayak gini Pas aku udah Seneng Kayak gitu ya Belajar tentang Alam akhirat Kayak gini Ternyata Allah Kasih tuh ujian Ujian Kehilangan Anggota keluarga Yang ketika Kehilangan Anggota keluarga Tadi Aku langsung sadar Oke Ini ujian Dari Allah Selain dari ujian Ini juga udah Ketetepan Allah Ini udah takdir Allah Yang gak bisa dirubah Kayak gitu ya Karena yang namanya Umur Itu kan Udah gak bisa dirubah lagi kan Takdir yang udah Bener-bener Ditetapin sama Allah Jadi Ya tinggal Gimana caranya Aku itu Kayak menyembuhkan Rasa Kehilangan aja Dan Alhamdulillah Itu dikasih mudah Sama Allah Gak lama Gak sampai yang bertahun-tahun Kan ada kan Kadang yang Kehilangan Anggota keluarga Sampai meratapi nasib Kayak gitu Membanding-bandingkan nasib Takdir Sama orang lain Dan akhirnya Down Sampai yang stress Sampai yang gak mau ibadah Sampai yang marah banget Sama Allah Kenapa sih Kenapa harus aku Kenapa gak orang lain Kayak gitu kan ya Alhamdulillah aku gak sampai Di titik itu Karena aku Udah ada pegangan Ya Riadoh tadi Saat aku udah mulai Keluar dari zona Kayak Mau marah sama Allah Atau kecewa sama Allah Itu kayak Oke Kamu sampai disini aja Kamu gak boleh Kayak gitu Karena apapun Yang ada di dunia ini Ya Jangankan orang tua kamu Jangankan anggota keluarga kamu Harta yang kamu punya Dan kamu sendiri Itu punya Allah Hikmahnya dari ujian kemarin Ya Kehilangan tiga anggota keluarga Aku lebih mempersiapkan diri Untuk Kehidupanku Setelah Wafat Kayak gitu teman-teman Ngomongin masalah Ujian Yang namanya orang hidup itu kan pasti ya Dapet ujian Gak mungkin Gak Gak dapet ujian Kalau kita gak mau dapet ujian Ya udah Meninggal Udah selesai ujian kita di dunia Karena dunia ini Emang tempat ujian Kita Dihidupkan sama Allah Kita Diciptakan sama Allah Kayak gitu ya Di dunia ini ya Untuk Melewati ujian-ujian itu Dan sayangnya Ujian itu memang gak ada kalendernya Entah kamu mau sholat Kayak gitu ya Gak sholat Mau Tahajud Gak tahajud Mau riadohan Atau enggak Mau ngelewatin Pake jalur langit Atau enggak Yang namanya ujian Kalau udah nyampe kalendernya Udah nyampe aja Sekali lagi Jangan Nyalahin jalur langitnya ya Jalur langitnya gak salah Sholatnya tuh gak salah Ibadahnya gak salah Sedekahnya gak salah Waki asamayasinnya gak salah Cuman Kitanya aja Yang belum Tau Kayak gitu ya Belum sadar Belum aware juga Tentang Prosesnya doa Ya kan Konsepnya doa Ujian itu caranya Kayak gimana Datengnya Dan kalau kamu Tipe orang yang bersyukur Terus ujiannya datang Setelah nikmat yang Allah kasih Kayak aku kemarin ya Nikmatnya dulu Dikasih sama Allah Terus dikasih ujian Kalau kamu pintar bersyukur Kamu juga gak bakalan marah Kamu juga gak bakalan kecewa Karena kamu Tau Oh iya Aku kemarin udah dikasih Nikmat sama Allah Sekarang waktunya ujian Kuni Gimana caranya Pas waktu ujian Pas waktu Nerima ujian Ya aku harus happy juga Kayak gitu Harus santai juga Seperti Aku nerima nikmatnya Dari Allah Jalur langit Bagi aku tuh Adalah Healing terbaik Cara healing terbaik Dari Segala healing Yang katanya Coba deh kamu Jalan-jalan Atau Apalah Traveling Atau apa Menurut aku jalur langit itu adalah Base of healing Sekarang Jangan takut lagi ya Jalur langit itu Gak bikin kita apes Gak bikin Kita itu Susah Gak bikin kita Sengsara Gak Insya Allah Jalur langit itu malah yang akan nolong kita Kalau seandainya kita di uji sama Allah Nah namanya jalur langit itu kan banyak banget ya Ada yang namanya Sholatah Jodoh Ada yang Riyadh Kayak aku Yasin Wakiah Ada juga sedekah subuh Ngomongin sedekah subuh nih Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mau dawamin Sedekah subuh Tapi bingung caranya masa iya subuh-subuh harus keluar rumah Kayak gitu kan Gak usah Kamu hanya perlu Beli celengan kayak gini Nah ini aku pakai celengan dari Nabunga.co Jadi ini fleksibel banget Bisa dibuka tutup celengannya Kamu tinggal beli ini aja Terus kamu taruh di rumah Terus kamu taruh di rumah Kayak gitu ya Di kamar Atau di ruang tamu Atau dimanalah tempat yang biasanya kamu Sering dateng nih Kiranya pas kamu lihat Oh iya waktunya sedekah nih Kayak gitu ya Langsung aja Kamu taruh deh uangnya disini Aku biasanya juga pakai ini sih Dari Nabunga.co Kalau teman-teman mau order Bisa ya Ini banyak banget Pilihan celengannya Ada celengan target juga Kalau gak salah Bisa langsung aja Coba cek ya Di IG-nya ini Ini murah Ada paketannya juga Ada free tasbih Sama zikir pagi petang Murah kok Langsung aja ya Kalian order di Nabunga.co Itu aja dulu ya Sharing kali ini Semoga setelah mendengarkan video yang sedikit panjang ini Sebenernya udah aku share di TikTok Cuman kalau di TikTok itu kan durasinya gak gitu panjang Kamu makin semangat Ria doh jalur langitnya Jangan pernah takut Insya Allah Dimudahkan sama Allah Jangan terlalu dengerin informasi-informasi yang gak penting Lanjutkan aja jalur langitnya Kita ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Makasih ya udah nonton videonya Buat teman-teman yang butuh jasa desain logo Feed Instagram Flyer Untuk promosi all shop jualan kamu Bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Kreatif Desain Mau tanya-tanya dulu Boleh banget Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.